Memirsa fenomena kemunculan embun es atau salju di dataran tinggi Dieng Banjarnegara dan kawasan lautan pasir Gunung Bromo, Jawa Tengah terus menarik perhatian wisatawan. Fenomena ini diprediksi akan muncul hingga puncaknya bulan Agustus mendatang. Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah terus menarik perhatian wisatawan. Adanya fenomena tahunan ini banyak diabadikan warga dan wisatawan yang berkunjung ke Dieng. Kemunculan akan adanya embun es ini ditandai dengan adanya penurunan suhu yang terjadi secara ekstrim. Embun es muncul mulai pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. BMKG Banjarnegara menjelaskan adanya fenomena embun es ini dikarenakan molekul udara di daerah pegunungan lebih renggang daripada dataran rendah sehingga cepat mengalami proses pendinginan pada saat cuaca cerah. Bapak air akan mengalami kondensasi pada malam hari dan menempel pada daun dan rumput. Kondisi inilah yang membuat sejumlah tanaman dan rumput yang terkena bisa mati dan kering. Selain di Dieng, fenomena embun es juga terjadi di kawasan Lautan Pasir Gunung Gromo, Kabupaten Probolinggo. Suhu di kawasan ini mencapai 0 derajat Celcius. Fenomena ini juga menarik wisatawan sehingga jumlah pengunjung di kawasan wisata Gunung Gromo ini pun meningkat. Mungkin ini kunjungan kedua saya ke Bromo tetapi ini cukup berkesan karena kebetulan saat ini memang terjadi fenomena alam di mana ada bunga-bunga es yang di mana biasanya pagi-pagi kita jumpai adalah embun di atas-atas tanaman tetapi ini jadi bunga es. Nah ini memang biasanya yang kami tahu atau kami sempat dengar informasi dari tahun-tahun sebelumnya juga bahwa bunga-bunga es tersebut turun biasanya di bulan kemarau. Fenomena embun es di Gunung Gromo diprediksi akan terus terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Sementara ketebalan embun es mencapai setengah hingga satu sentimeter. Wisatawan yang ingin berburung embun es diimbau membawa perlengkapan penghangat seperti jaket, penutup kepala, sarung tangan untuk menghindari hipotermia. Kontributor INews melaporkan. Dan pemerintah kita akan melihat kondisi sore ini di kawasan wisata Dieng Banjar, Negara Jawa Tengah sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Anissa, apakah saat ini embun masih berupa es di sana atau sudah mulai mencair? Anissa dan juga Abraham, saat ini kami melaporkan situasi terkini. Saat ini di lokasi saya berada di Banjar, Negara Jawa Tengah di kawasan wisata Dieng sudah mencapai 14 derajat Celcius. Dimana memang ini tidak sedingin seperti pagi hari yang puncak dari suhu udara di sini mencapai minus 6 derajat Celcius pada pukul setengah 6 pagi. Hingga saat ini kami mengabarkan memang nampaknya suhu udara sudah mulai tinggi begitu tapi kami menyarankan kepada pemirsa yang ada di rumah yang hendak mengunjungi lokasi kawasan wisata Dieng untuk tetap menggunakan jaket seperti saya ini tetap menggunakan jaket, sarung tangan dan juga sepatu di atas mata kaki. Dikarenakan memang 14 derajat saja, saya juga sudah merasakan kedinginan yang sangat luar biasa pemirsa. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengitari lokasi di kawasan Candi Arjuna yang menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Dieng di mana di lokasi ini sering digunakan untuk masyarakat bersuah foto dan pemirsa bisa saksikan ini hamparan rumput yang mengering ini dikarenakan terkena embun es atau embun upas yang dini hari hingga pagi hari puncaknya pada pukul setengah 7 menyelimuti lokasi hamparan rumputan yang ada di area Candi Arjuna. Jika saya mengajak pemirsa juga lebih dekat ke arah Candi, memang di bagian Candi ini diberi pagar atau para wisatawan tidak bisa masuk ke dalam pagar kecuali pada jam tertentu yakni pada malam hari hingga pagi hari bisa dibuka tetapi untuk jam operasional dibuka pada pukul 8 hingga jam 5 sore selain itu warga ataupun masyarakat yang mengunjungi lokasi ini dapat bersuah foto di area parkiran di sekitaran lokasi Candi Arjuna saat ini saya berada dan untuk lebih jelasnya saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mewancarai seorang wisatawan yang sepertinya sedang asik berfoto mengabadikan momennya Selamat sore nih mas, boleh kenalan namanya siapa? Dengan mas Edy Mas Edy dari mana? Dari Tangerang Dari Tangerang, kalau boleh tahu ini sudah keberapa nih mengunjungi wisata Dieng? Kebetulan ini pertama kali ya Baru pertama kali, kenapa nih mengunjungi wisata Dieng? Apakah karena terjadi fenomena es? Penasaran kita lihat di sosial media itu kan banyak embun yang ada es-es itu Nah kita penasaran makanya kita ke sini Kesininya tapi sore hari ya mas ya? Ya karena perjalanan jadi kesininya nyampe sininya ternyata sore Namun tidak, nggak apa-apa ya mas ya tidak melihat embun es tapi bisa bersuah foto di sini Dan kalau boleh tahu nih apa sih yang menarik dari fenomena es yang mas lihat di sosial media? Ya karena kayak di luar-luar negeri jadi kita penasaran Jadi kita penasaran, kita pengen tahu Nah setelah mengunjungi di sini kan 14 derajat celcius, apa yang dirasakan mas nih? Sangat dingin, saya tidak ada persiapan dan sangat dingin Jadi tipsnya untuk para pemirsa di rumah kalau misalnya mau mengunjungi ke sini? Harus pakai jaket ya, jaket yang super tebal Sepatu yang boot biar agak hangat Ini aja saya masih dingin sekali, sarung tangan juga perlu Penutup kepala itu sangat perlu Baik, terima kasih mas atas waktunya, selamat menikmati liburan bersama keluarga Tentu saja pemirsa di rumah kami juga memberikan informasi kepada anda Untuk embun es atau embun upas ini terjadi pada bulan Juni hingga Agustus Dimana puncaknya nanti akan terjadi pada bulan Agustus Dan ini laporan kami langsung dari Banjarnegara Jawa Tengah Kembali kepada Anissa dan juga Abraham yang ada di studio Baik, terima kasih Anissa Rizky yang menarik sehari Laporan anda langsung dari kawasan wisata Dieng di Banjarnegara Jawa Tengah